Jadi, bukan berarti karena dia anak temen aku, terus aku bisa tampilin dia di konser Hey, yo, yo, on, timku, samanya, dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di Youtube Channel Alif Wien, ya guys, ya Oke, guys, bagaimana kabar buat teman-teman semuanya Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja, guys, ya Sorry, limpahkan rejekinya dan diberikan kemudahan juga di hari-hari yang kalian jalankan Oke, oke Nah, jadi pada video kali ini, Babang Alif Wien akan mengkontenkan mengenai adek online ku Siapa, kalau bukan Goko Betron Putra Orsu, ya, guys, ya Kita akan melihat update-update terbaru dari fanbase-fanbase-nya, guys, ya Karena nanti besok kita akan mereaksen yang lucu-lucu, yang trending, yang receh Pokoknya kalian makanya subrek aja, biar gak ketinggalan Oke, yaudah gitu aja, langsung aja kita ke konten, guys, ya Let's go Widi Dikasih yang manis-manis banget nih, wow Anet makin cantik, seksi, badannya bagus ya Wah, idaman para cowok-cowok ini Kita lihat sekali lagi Waduh Rambutnya panjang Gue paling suka sebenernya gak saya ngeliat cewek dengan style seperti ini gitu ya Celana dinaikkan Bajunya dimasukkan Rambutnya panjang Aduh, udah gitu berwarna lagi ya Cakep iya, aduh Onyo, Onyo tolong, Onyo Bisa gak sih, Kakak online-nya Macari sebentar aja, ajak jalan gitu kan Peace-peace, aduh Waduh Seperti padosen sekali onyo nih ya Kalo pake kacamata ya Cowok-cowok cool yang habis ke perpustakaan gitu ya Widi Banyak juga nih aneka ragam kacamatanya nih ya Waduh Bisa kali satu oper buat kakak online-nya Kalo kakak online-nya kacamatanya ini Yang tadi dipake pas opening gitu kan ya Cool lah Onyo-nya pake kacamata ya Widi Gatau kenapa ya Onyo Kalo pake pasional warna putih Lebih kayak bersinar aja sih yang aku liat gitu ya Waduh Anjas Suka nih rambut yang Kayak cool-cool gitu kan Yang agak-agak berantakan Sama kayak rambutku gitu ya Agak berantakan tapi Ke atas gitu ininya nih Ngejabrik gitu loh ya Sama percis ya Hai tinggal pilih Mau diapaku Hai Widi Pub mirror dengan fashion hitam nih ya Atas pendek bawah pendek Wow Kayaknya kalo cowok itu Karismatik Keren gitu ya Mau gaya apa aja Mau pose gimana aja Yaudah Enak aja diliat deh gitu kan Gue suka sih Sama fashion Onyo yang Serba pendek ya Atasnya pendek Bawahnya pendek Lebih kayak simpel aja gitu kan Kalo mau jalan ke mall juga santui Gak ribet-ribet Gue malah Sekarang suka banget sama outfit yang Santui kayak gitu gitu guys Waduh Kalo gue gak inget Onyo Mau gue tikung kali ya Aduh Gak kuat Yang ngeliat beginian Sekali lagi deh Aduh Aduh Jadi bingung Mau Jadi noel peperang Mana posenya ya Aduh Gue Masih Gimana ya Kayak Menunggu ya Gimana nanti Anet Ketika umur 20-an Gitu ya Waduh Pas itu Prima donna Itu luar biasa Wah Asik Wih Begini nih Yang orang-orang Pada betah nih Nontonin MOP Shop nih ya Karena disitu Onyo Selaku MC juga ya Yang menjelaskan Produk-produk apa yang dijual Tapi Onyo juga Mengasih suatu hiburan Gitu kan Jadi Orang-orang yang Nonton itu pada betah Gitu kan Nah dari nontonnya lama Lama-kelama Terusnya Check out Gitu Itu namanya Strategi marketing Gitu kan Bisa ambil ilmunya Gitu Wih Ini mah kesukan Para-para Ciu-Ciu BXB Yang Versi Zoom-Zoom Kayak gini Gitu kan Ada Sedak-seduknya Gitu kan Udah tau Gua Selara-selara Ciu-Ciu BXB Gitu yang kayak gimana Kalau ngeliat Video-video Onyo Gitu kan Apalagi yang Muka-muka Zoom Gitu lah ya Nah kayak gini nih Muka-muka Zoom Gitu kan Silahkan Puas-puaskan Untuk memandangnya Gitu kan Waduh Kalian gak mau ambil Tisu gitu Lapin Ke mukanya Takut ada keringat Di sana Gitu kan Komantis romantis Gitu loh Gitu Baik loh Tuh Bentang-bentang Onyo-nya lagi Mode fokus Kalian juga malah Terbengong-bengong Gitu ya Kira-kira Itu Onyo Lagi fokus Ke siapa Sih Ke siapa Oke Sedak-seduk Asik Widih Memang ya Trend sedak-seduk itu Semakin kesini Semakin kesana Ya Banyak sekali Varian-varian Sedak-sedak Sedak-seduknya Gitu kan Dulu mana ada Kepikiran video yang Seperti itu Modelannya Aduh yang Perkembangan zaman Ya Baik lagi Tadinya Si Ruben tuh Gak mau Nyanyinya Eh Nyanyi Eh Gini Oke oke Ini podcastnya Teo Oca Sama Denny Sumargo Mengenai Ngebahas Katanya Teo Oca Itu Nyuekin Onyo Gue udah nonton fullnya Coba kita lihat Aduh dulu ya Sepotong video ini Seperti apa Pembahasannya Gitu kan Bisa aku tahu Potensinya Onyo Dia tuh suaranya bagus Orang Malaysia Itu gak suka gimmick Veteran Itu Punya itu Itu yang mau aku Tonjolin Bukan jadi Beberapa program ya Jadi Bukan berarti Karena dia anak temen aku Terus aku bisa Tampilin dia di konser Ya lu lihat-lihat juga Benar Jadi intinya disini Teo Oca itu Sangat Punya arti ya Kenapa dia tuh Bisa Mengajak Onyo Untuk ke konsernya Yang pertama Onyo tuh punya potensi Dan yang kedua Onyo tuh Bisa Adalah bibit unggur Untuk internasional Karena Onyo tuh Punya Kemampuan itu Dan ditambah Emang Koens Onyo juga Bagus Jadi wajar sekali Onyo itu Diajak Teo Oca Untuk memberiakan Konsernya gitu ya Terlepas dari masalah Yang netizen yang memfitnah itu Sebenernya tuh Konser emang bagus Dibungkusnya Cuman karena Berita netizen yang Kurang mengenakan itu Jadinya Konser tersebut Pro dan kontra Ada yang pro tentang Ke Teo Oca Ada kontra juga Tentang Teo Oca Sebenernya ya Gak bagus juga sih Ketika semuanya Udah direncanakan dengan baik Tiba-tiba Ada seorang netizen Yang memfitnah Yang mengomong Tidak-tidak Jadi akhirnya tuh Hasil dari konsernya tuh Ya gak bisa puas aja Karena ada Terblesit-blesit Omongan-omongan Yang tidak enak Jadi ambil lah hikmahnya ya Kalo bermain social media tuh Ingat Jangan asal fitnah Netizen-netizen Yang budiman Tolong ya Tolong Gak usah kemakan-makan hoax Oke Berpintar sedikit Dalam bermain social media Cakep Oi Jar Kenapa Gua lagi live Bentar gua telepon ya Bentar-bentar Bisa-bisa Temenan telepon ya Di saat lagi live Oke bye-bye-bye-bye Tapi Kalo yang telepon Anet Mungkin beda cerita itu ya Oke sayang Oke sayang Tunggu-tunggu ya Aku siap Aku siap ngobrol sama kamu Aku tinggalkan live ini Mungkin aja mungkin Temennya Onyo Bule banget ya Waduh Apakah Cui-Cui BXB Bisa berbalik Ketemannya gitu kan Ngedukungnya gitu kan Atau ngefansnya gitu loh Oh dia telepon Onyo Oke kita Lihatnya Wih di sensor segala nomornya tuh Jadi kepo kan Aduh parah-parah Ayo dong berapa dong Pada mau nyatet nih Gile-gile ya Temennya Onyo Bule sekali itu ya Masih Cui-Cui BXB Pas ketika nontonin live itu Pada ngarep Semoga nomornya bocor Semoga nomornya bocor gitu kan Tapi Tidak Semudah itu Berguse Oh ada yang bermain panah cinta Ini guys Kaget gue Waduh Waduh Cetus Wuh Disini Onyo Bener-bener banyak sekali ya Apa kegiatan-kegiatannya ya Gak cuma nyanyi aja Tapi ada berkuda Renang Memanah Main bola gitu kan Waduh Panah cinta Panah cinta Cantiknya guys Itu punya aku Waduh Pastikan pada iri Maksud cantiknya itu adalah Aku Bang Alip Aku yang cantik Aku Eee Eee Maksudnya itu adeknya Cantik Itu punya aku Waduh Kalau punya Bang Alip Siapa tuh Waa Iya Wih Apa maksud Onyo Ini Melet-melet begitu Ada apa gitu loh Ngeliat apa di Kolom renangnya Itu bisis-bisnya Apakah melet Sesuatu Yang manis Jadi pengen Dijilat begitu Aduh Aku bingung nih Ada yang tahu Kenapa Melet Comment Oke ya Teman-teman Para Awn Timku Dimanapun Kalian berada Terima kasih loh Buat teman-teman Semua Yang udah nonton Dari menit Awal Sampai menit Akhir Thank you Pokoknya kalian Sehat-sehat terus Nanti Besok kita akan mereaksin Yang lucu-lucu Yang receh Yang trending Pokoknya bikin Hahaha Maka kalian subrek Biar gak ketinggalan Udah gitu aja Gue Alifun Ingat tiga katanya Stay with action Sehat-sehat terus Buat semuanya Mwah Hihi